Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya ilham bari selamat datang di channel Pernama The Series gimana kabar kalian Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum dong gua si sing chi season 5 Episode 24 ya guys Dan gak usah berlama lama lagi langsung saja Gas cuy Intro Intro Scene diperlihatkan saat ini rombongan Biksu Tong dikejar-kejar oleh para monster gunung di tengah ngarai Biksu Tong pun menyuruh semuanya untuk berlari lebih cepat Karena setelah melewati ngarai ini mereka akan sampai di kerajaan Tegora Tapi saat sampai di tengah-tengah Tiba-tiba saja dari arah depan terlihat sudah ada banyak monster Dan juga dari atas Yang kini para monster-monster itu telah mengepung Biksu Tong Kini mereka pun tak ada pilihan lain Biksu Tong pun segera meneriaki semuanya Untuk melawan para monster-monster itu Dan kini terlihat Wukong Patkai Yi Hu pun segera mengajar monster-monster yang menyerbu mereka Tapi Wukong pun melihat ada keanehan disitu Dimana monster yang telah mati langsung dimakan oleh teman-temannya yang masih hidup Dan tak disangka setelah memakan temannya Monster-monster itu semakin bertambah kuat Para monster yang semakin menggila dan juga dengan jumlah yang sangat banyak Membuat rombongan Biksu Tong pun kewalahan Dan kini Biksu Tong pun tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan monster dari atasnya Yang akan menerkamnya Tapi tiba-tiba saja Dan pedang itu berasal dari seseorang kesatria penunggang kuda yang datang Dan langsung mengajar monster disitu Kesatria itu pun lalu turun dari kudanya Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi Ia pun langsung menebas banyak monster hanya dalam sekali serangan Melihat teman-temannya yang dibantai begitu saja oleh kesatria itu Para monster-monster pun menjadi ketakutan Dan semuanya kini segera kabur meninggalkan tempat itu Dan ternyata Kesatria itu adalah kesatria Tengkora yang datang ke sini Atas perintah dari Putri Tengkora Biksu Tong pun segera memberi salam dan berterima kasih kepada kesatria Tengkora Rombongan Biksu Tong pun kini mulai berjalan dengan dipimpin oleh kesatria Tengkora Di sepanjang jalan Bailang pun sangat heran Karena kabut di tempat itu begitu tebal Biksu Tong pun lalu menjelaskan Kalau itu bukanlah kabut Akan tetapi Itu adalah game mayat Yang berasal dari kumpulan mayat-mayat yang menumpuk terlalu banyak Para monster di kerajaan Tengkora Telah hidup di sini selama ribuan tahun Mereka abadi Dan mereka adalah para iblis jiwa gelap Biksu Tong pun mengingatkan semuanya Kalau jangan sampai memprovokasi mereka Patke pun juga merasakan Kalau tempat itu sangat menyeramkan Sehingga dia merasa ingin pergi saja dari situ Biksu Tong pun mengaku tak tahu Seperti apa Kerajaan Tengkora Putih saat ini Sin lalu beralih saat ini mereka sudah sampai di kota Tengkora Terlihat di situ sangat ramai Membuat semuanya pun tak menyangka Kalau kerajaan Tengkora ini ternyata sama sekali tak menyeramkan Xiaoyu pun merasa Kalau penduduknya juga sangat ramah Patke pun langsung melihat-lihat makanan di situ Dan dari atas Kini muncul Putih Tengkora yang langsung menyapa Biksu Tong Dia tampak senang dengan kedatangan Biksu Tong itu Xiaoyu pun juga kagum dengan kecantikan Putih Tengkora Saking senangnya dengan kedatangan Biksu Tong Putih Tengkora pun segera mendekati Biksu Tong untuk menyentuhnya Tapi Biksu Tong pun segera merapatkan kedua telapak tangannya Mereka pun tak menyangka Tak terasa mereka berdua sudah 10 tahun ini tak bertemu Dimana dahulu kala Putih Tengkora menangkap Biksu Tong Karena ia sangat bernafsu untuk memiliki Biksu Tong Putih Tengkora pun terus merayu Biksu Tong Tapi Biksu Tong yang imannya kuat pun selalu menolaknya Putih Tengkora pun lalu memaksa Biksu Tong Dan mulai mengalirkan kekuatan gelapnya kepada Biksu Tong Biksu Tong pun disitu hanya bisa pasrah Dan tiba-tiba saja Jelas kedatangan Wukong yang langsung memukulnya itu membuatnya sangat kesal Putih Tengkora pun sangat marah dan mulai mengerahkan kekuatannya Untuk berduel dengan Wukong Dan kini Putih Tengkora pun melihat kalau sekarang Biksu Tong mempunyai beberapa teman baru Wukong dengan wujud barunya pun langsung maju untuk menyapa Putih Tengkora Putih Tengkora pun lalu balas berkata Kalau jarang sekali orang yang berkunjung kembali ke tempat ini Putih Tengkora pun lalu mengajak semuanya untuk berkeliling terlebih dahulu Biksu Tong pun menilai kalau kerajaan Tengkora ini telah jauh berubah menjadi lebih maju Kesatria Tengkora pun mengatakan kalau itu karena komitmen dari Sang Putri Sedangkan Sang Putri pun mengatakan kalau kemajuan ini bisa ia peroleh berkat Biksu Tong Yang dahulu telah banyak mengajarinya Dan kini terlihat anak kecil yang bermain bola di mana bolanya gelinding ke dekat Bailang Bailang pun segera akan menolong mereka Tapi hal itu langsung dicegah Wukong Dan Wukong segera mengingatkan Bailang agar jangan terlalu akrab dengan penduduk sini Putri Tengkora yang melihat hal itu pun hanya bisa berkata Kalau para monster di kerajaan Tengkora tak akan memusuhi mereka Putri Tengkora pun lalu mulai mengatakan tujuannya memanggil Biksu Tong kemari Di situ ia menjelaskan kalau beberapa tahun terakhir ini ia telah banyak mengumpulkan kitab suci kuno Hanya saja ia tak dapat memahaminya Untuk itu ia meminta Biksu Tong untuk dapat tinggal di sini sebentar Dan menjelaskan kitab-kitab suci kuno itu kepadanya Mendengar hal itu Wukong pun segera menyarankan agar mereka segera lewat kerajaan ini secepatnya saja Akan tetapi Biksu Tong pun merasa kalau Putri Tengkora ini meminta tolong dengan tulus Dan Biksu Tong kini menerimanya Jelas hal itu membuat Putri Tengkora sangat senang Dan ia pun segera mempersiapkan kamar dan keperluan untuk rombongan Biksu Tong menginap Scene lalu beralih saat ini semuanya pun sudah masuk ke dalam kamar Bailang pun sangat kagum karena baru kali ini ia menginap di tempat sebagus ini Apalagi dari jendela kamar itu ia bisa melihat pemandangan di luar yang sangat ramai Bailang pun jadi ingin mengajak Xiaoyu untuk jalan-jalan Tapi Wujing pun segera melarangnya Karena walaupun tempat ini terlihat aman dan ramah Akan tetapi di jalur monster ini Suatu ancaman tidak mudah untuk dideteksi Bailang pun segera nurut dan menutup kamar dan juga jendela pintu Wujing pun mengingatkan semuanya untuk menghindari hubungan dengan orang asing Dan mereka harus disiplin untuk mematuhi peraturan perjalanan ke barat Terutama Patkai Tapi saat menulai ke Patkai Tiba-tiba saja yakini sudah menghilang dan tampak pintu juga sudah terbuka guys Aduh dasar Patkai Dan ternyata saat ini Patkai bersama Yihu Sedang menikmati makanan di warung remang-remang kerajaan Yihu dan Patkai pun tampak makan dengan lahapnya Dan terlihat disitu juga ada beberapa gadis yang menemani tamu Salah satu gadis itu pun mencoba untuk menggoda Yihu Tapi Yihu pun langsung menolaknya karena ia tak mau makannya diganggu Patkai pun sangat bangga dan ia menghancurkan Yihu Untuk selalu mengikutinya Biar bisa enak-enak Ia pun disitu juga menertawakan kakak seniornya yang sekarang menjadi anak kecil Patkai yang sudah mabuk pun kini berteriak-teriak tidak jelas Ia pun juga tak sengaja membuat salah satu gadis terjatuh Dan benar saja Tiba-tiba saja Gadis-gadis itu memaksa Patkai Dan mencekoki minuman kepada Patkai Sini lalu beralih saat ini Biksu Tong sudah mulai mengerjakan menulis penjelasan untuk kitab-kitab kuno Putri Tenggora pun menawarkan agar Biksu Tong bisa tinggal disini beberapa hari lagi Tapi dengan sopan Biksu Tong pun menolaknya karena dia akan segera meneruskan perjalanan Wukong jadi curiga dan langsung tuntuk poin bertanya kepada Putri Tenggora apakah dia punya niat lain Hal itu membuat Ksatria Tenggora pun jadi kesal Tapi dengan cepat Putri Tenggora pun menahan Ksatria Tenggora Putri Tenggora pun menegaskan kepada Wukong Kalau sebenarnya ia berharap dapat membantu Rombongan Biksu Tong pergi ke barat Akan tetapi Wukong pun tampaknya tak percaya begitu saja Dan ia pun berniat akan menginap bersama gurunya disitu Sementara Putri dan Ksatria Tenggora pun segera pamit dan izin untuk meninggalkan mereka Dan kini di dalam kamar Wukong pun lanjut mengatakan Kalau ia tak takut kepada Putri Tenggora dan akan mengajarnya jika nanti dia macam-macam Akan tetapi Wukong pun menilai kalau tak ada tatapan yang aneh dari sang Putri Dan pastinya ia tak akan menyakiti siapapun Hal itu membuat Wukong pun merasa sifat gurunya agak aneh Dan ia pun lanjut menggojoloki gurunya sebelum ia bersiap makan tidur Sin beralih Aoswe yang ternyata saat ini ia berjalan-jalan sendirian di luar Di luar tampak sangat ramai Dan salah satu penjual menawarkan Aoswe untuk membeli barbek kuenya yang lezat dan murah Aoswe pun jadi tertarik karena menurutnya aromanya juga sangat enak Tapi setelah menyentuh makanan itu Aoswe langsung merasa cicik dan segera pergi dari situ Kepergian Aoswe itu membuat orang itu mulai menunjukkan keanehannya guys Aoswe pun lanjut berjalan-jalan Dan tiba-tiba saja sebuah bola pun terlempar mengenai Aoswe Dan ternyata itu adalah dari seorang anak kecil yang ingin mengajak Aoswe bermain Tapi Aoswe pun malah menendang bola itu ke atas dengan keras Dan tampaknya Aoswe sengaja melakukan itu agar anak kecil itu menangis Dan benar saja anak kecil itu pun kini benar-benar menangis Tapi tiba-tiba saja bola yang ditendang Aoswe itu kini jatuh seperti roket Yang langsung menghancurkan sebuah rumah Hal itu jelas membuat Aoswe sangat kaget Dan tiba-tiba saja Aoswe pun jadi ketakutan dan segera berlari dari situ Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyumalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh